Intro Kepala SMK Negeri 1 Plosok Laten Mas Rukan dalam sambutannya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan peringatan disnatalis SMK Negeri 1 Plosok Laten ke 50 tahun dimana peringatan disnatalis ke 50 tahun ini merupakan bukti nyata cinta kepada sekolah Saya sampai sekali, saya lagi selamat dan terima kasih kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Plosok Laten baik itu siswa, staf kontrasi, staf penajar, pembina osis, wakil kepala sekolah, komite sekolah, aluni dan warga lainnya bahwa semua masih memberikan dukungan untuk SMK Negeri 1 Plosok Laten terselenggaranya atara disnatalis di SMK Negeri 1 Plosok Laten juga merupakan bukti cinta kita pada sekolah kita yang berdiri selama setengah abad rasa cinta ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk dari dedikasi kita terhadap dunia pendidikan di negeri ini saya berharap agar kita semua tetap konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengertikan diri kita sebaik-baiknya terhadap dunia pendidikan yang hingga kini masih tetap kita geluti semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita cita-citaikan agar SMK Negeri 1 Plosok Laten menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dapat berkibrah di tataran regional maupun nasional pada akhirnya marilah kita memaknai disnatalis tengah abad SMK Negeri 1 Plosok Laten ini sebagai momentum evaluasi, refleksi diri, dan pembinaan ke arah yang lebih baik lagi saya yakin kita semua mampu melakukannya sementara itu, camat Plosok Laten yang hadir pada kesempatan kali ini dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya kepada para siswa SMK Negeri 1 Plosok Laten Ia pun berharap para siswa SMK Negeri 1 Plosok Laten dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk mengabdi kepada masyarakat Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan saya sama seperti apa kepala sekolah merasa bangga dengan anak-anak semoga anak-anak ini selalu dalam keadaan yang baik artinya apa? sesuai dengan cita-cita anak-anak itu belajar dan belajar tapi jangan lupa melaksanakan ibadah sesuai dengan akarnya masing-masing itu ya anak-anak ya, itu yang utama kemudian belajarnya sebaik mungkin kemudian gunakan ilmu yang telah didapat untuk masyarakat Insya Allah apapun ilmunya sangat bermanfaat asal kita bisa mewujudkan dengan penuh ketekunan Insya Allah cita-cita bisa dicapai Inilah jiwa SMK, harapannya dan terima kasih sekali anak-anakku yang telah menempuh di SMK Negeri 1 Plosok Laten kalian telah memilih sekolah yang tepat karena SMK Negeri 1 Plosok Laten dengan usia setengah abad ini yang berfokus penekanan utama pada agribinis dan agribultura di usia ke-50 tahun ini harapan yang paling utama dan saatnya kita menuju prestasi Insya Allah dengan usia yang setengah abad ini nanti SMK Negeri 1 Plosok Laten ke depan semakin bisa menunjukkan jati diri SMK? Bisa! Tangannya SMK? Bisa! SMK? Bisa! Terima kasih Dalam kesempatan kali ini salah satu siswa yang berhasil meraih juara umum pada kejuaraan Jujitsu tahun 2018 menyerahkan tropi juara umum yang ia dapatkan kepada Kepala SMK Negeri 1 Plosok Laten Mas Rukan Peringatan disnatalis SMK Negeri 1 Plosok Laten ke-50 tahun 2018 secara simbolis ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh perwakilan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kota dan Kabupaten Kediri Selanjutnya dilakukan pemotongan tumpeng dimana pemotongan tumpeng ini merupakan salah satu wujud syukur keluarga besar SMK Negeri 1 Plosok Laten atas segala limpah rahmat yang selama ini didapatkan tidak hanya melakukan pemotongan tumpeng pada peringatan disnatalis SMK Negeri 1 Plosok Laten yang ke-50 tahun ini juga disediakan sebanyak 50 tumpeng berisi jajanan tradisional ke-50 tumpeng ini selanjutnya dibagikan kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Plosok Laten dipilihnya 50 tumpeng berisi jajanan tradisional karena menyesuaikan dengan jumlah usia sekolah tercinta yakni 50 tahun dimana usia 50 tahun atau yang biasa disebut dengan ulang tahun emas merupakan momen sebagai evaluasi dalam memperbaiki diri agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi kegiatannya itu senam bersama setelah itu yang kedua pembukaan kemudian lomba pensi pada hari pertama itu ada lomba egrang lomba balap karung dua sejoli kemudian di hari kedua hari Jumat itu dilaksanakan lomba dayung dan lomba pipa bocor bisnatalis ke-50 tahun SMK Negeri 1 Plosok Laten juga dimeriahkan dengan berbagai macam lomba diantaranya adalah lomba balap karung sejoli mengapa disebut dua sejoli ya jika pada umumnya permainan balap karung dilakukan secara individu namun berbeda dengan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Plosok Laten ini dimana dalam satu karung diisi oleh dua orang sehingga dinamakan sebagai balap karung sejoli ada juga lomba dayung berbeda dengan lomba dayung pada umumnya yang menggunakan bantuan alat dan mengendarai perahu di SMK Negeri 1 Plosok Laten ini para peserta lomba dayung menggunakan tangannya secara langsung untuk bisa mencapai garis finis selain itu perahu yang digunakan adalah ban karet lomba dayung ini tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan secara estafet dimana dalam satu kelompok ada dua orang satu lagi lomba yang membutuhkan kerjasama yang baik dalam tim adalah lomba pipa bocor dengan diadakannya lomba pipa bocor ini SMK Negeri 1 Plosok Laten ingin menanamkan kerjasama yang baik dalam sebuah tim agar dapat mencapai hasil yang diinginkan kegiatan dian ini dilaksanakan selama tiga hari hari pertama pembukaan Alhamdulillah semua musbika hadir termasuk cabang dinas juga hadir untuk menyemperakan pembukaan ini dan dibuka dengan acara senam bersama senam masal atau senam bersama kemudian juga hari kedua ketiga diisi lomba lomba dan hari ketiga merupakan hari puncak ini cukup diisi dengan pensi yaitu diisi juga oleh bintang tamu dari Orkes Melayu New Kendedes Terima kasih 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 Terima kasih.